Hai semua Assalamualaikum share lagi kegiatanku sebagai burma tangga ya bun nah kemarin itu aku kan sudah upload video ketika aku unboxing belanja mingguan ya di pekan 2 bulan Juli terus aku juga kemarin sudah food prep nah sekarang itu aku mau membuat meal plan ya bun jadi ini waktu aku mau ke pasar aku tuh udah membuat tulisan dulu jadi kayak semacam catatan gitu ya aku udah membuat meal plan nya waktu itu merencanakan apa saja sih yang nanti akan aku masak ya di pekan ke-2 bulan Juli ini waktu aku membuat meal plan ini juga diskusi ya sama paksu dan ini hasilnya ya pun waktu itu waktu itu ada tujuh menu ya bun untuk tujuh hari terus untuk tulis belajanya juga sudah aku buat ya mohon maaf tulisannya memang tidak terlalu rapi terus banyak coretannya gitu karena memang setelah aku tuh dari pasar biasanya ada revisi pun setelah aku pulang dari pasar aku lanjut menuliskan semua harga belanjaan ya yang sudah aku beli kemarin aku tuh cuma bikin tujuh menu ya pada tujuh hari itu tapi memang waktu kami ke pasar lihat daun kenikir akhirnya kami beli makanya ada tambahan satu menu ya di hari ke-8 oh iya ini ada tambahan ya bun jadi waktu itu aku beli ayam tapi yang filet ya yang bagian dada atau apa gitu aku beli setengah kilo harganya Rp25.000 sama tambahan buah bengkong ya bun nah untuk tambahan ini tidak aku masukkan ke belanja mingguan atau keperluan untuk masak jadi untuk ayam ini aku rencananya mau buat jilok ya sama risol isi ayam atau enggak jireng isi ayam makanya untuk ayam ini nanti masuknya ke uang jajan atau uang beli makan nah kalau yang buah bengkong ini masuknya ke dana healthy ya bun Oke ini aku sudah menyalin list belanja ke dalam buku khusus aku membuat list belanja dan meal plan ini menurutku sudah rapi ya bun dibandingkan dengan kertas yang ini jadi banyak banget coretannya nah sekarang tinggal aku tuh mau membuat meal plan nya ya bun Oh iya kemarin itu aku lupa ya waktu food prep aku tuh belum menyebutkan telur kemarin memang waktu aku food prep telurnya tidak aku tampilkan ya tapi sudah aku masukkan ke dalam kulkas ya bun jadi untuk telur kemarin itu aku beli 10 harganya Rp18.000 ya Bunda tapi memang kemarin waktu food prep aku lupa belum menyebutkan ada telur Nah kemarin itu untuk total belanjaanku di pekan 2 bulan Juli 125.000 ya Bunda ini sudah aku tulis sudah rapi sekarang aku mau langsung aja ya menuliskan meal plan Hai nah aku mau langsung aja ya di sini aku tulis hari pertama aku rencananya mau masak rica-rica ayam karena kan aku tuh beli ayam setengah kilo ya bun harganya Rp19.000 jadi seharian itu dari pagi siang sampai sore itu makannya pakai rica-rica aja ya bun jadi nggak ada lauk lain kenapa nggak ada lauk lain karena memang kalau misalkan ada menu rica-rica ayam maksudnya pengennya hanya itu aja ya pun supaya lebih konsen ke rasanya rica-rica ayam kemangi ya Bunda Hai karena kan kemarin aku beli kemangi dua ikat ya harganya Rp5.000 jadi untuk masak rica-rica ayam sama nanti nasi bakar nah di hari kedua aku masak urap daun kenikir sama rempah-rempah kelapa ya bun jadi rempah kelapa itu bahannya dari kelapa ya jadi sebagian aku gunakan untuk membuat urap daun yang kenikir Oh ini sama timun ya bun tapi timun aku masih ada stok di pekan lalu kemarin aku cuma pakai timun satu karena paksu nggak begitu suka ya jadi yang makan timun tuh aku lanjut lagi ya tadi ya jadi kelapa itu ini kan kemarin kelapa yang udah diparut ya aku beli yang agak muda itu sebagian aku gunakan untuk membuat urap sayur lalu yang sebagian lagi aku gunakan untuk membuat rempah kelapa nah selain kelapa bahan dari rempah ini juga ada telur ya pun aku ambil dari telur ini dua ya Bunda lalu di hari ketiga aku masak nasi bakar isinya itu tongkol suwir kemangi nah jadi kemangi yang setengah lagi aku gunakan untuk membuat nasi bakar ya bun terus tongkolnya nah kemarin aku beli 10.000 ya ini cukup untuk satu hari ya jadi untuk nasi bakar ini dalam sehari itu biasanya aku bikin 12 jadi sekali makan itu dua ya pagi aku dua paksu dua siang juga sama malam juga sama seperti itu nah untuk menu nasi bakar tongkol suwir ini juga sama ya dengan ricah-ricah ayam jadi tidak ada temen yang lain jadi hanya itu aja hari keempat aku rencananya mau masak tumis pepaya ya Hai tumis pepaya muda untuk kelauknya sendiri itu ada apa ya Oh ada tempe goreng Hai sama telur goreng Hai nah jadi tempe goreng ini untuk pagi siangnya itu telur malamnya tempe lagi ya pun ini sesuai dengan requestnya paksu kemudian di hari kelima Oh iya ini untuk telurnya aku ambil dua ya dari sini jadi kan nanti tinggal enam ya telurnya jadi untuk aku satu paksu satu lanjut ya untuk di hari kelima aku rencananya mau masak becek nangka muda ya Hai untuk lauknya sendiri ada ikan asin ikan asin goreng ya terus juga ada kering tempe Oh iya bunda jadi untuk di hari kelima itu ada ikan asin dan kering tempe nah ikan asin itu aku tidak beli di pekan ini ya pun karena aku masih punya stok ya aku beli di pekan-pekan sebelumnya lalu yang kering tempe ini aku juga tidak bikin lagi ya karena dipakala di pekan lalu itu masih ada sisa kering tempe ya pun jadi untuk di hari kelima yang aku beli di pekan ini hanya nangka muda aja lalu di hari ke-6 ya selanjutnya di hari ke-6 aku mau masak sayur bening bening bayam ya pun sama jagung Hai nah untuk lauknya ada telur ceplok kecap Hai nah tadi kan yang dua udah aku ambil untuk membuat rempah kelapa dua lagi untuk digoreng ya di di siang hari di hari ke-4 lalu kan masih ada sisa 6 jadi untuk telur yang 6 ini aku gunakan di menu ke hari 6 yaitu telur ceplok kecap ya bun lalu di hari ke-7 aku rencananya mau masak telur tumis telur puyuh Hai dicampur sama putren Hai dicampur lagi sama wortel ini requestnya paksu ya pun Oh maaf untuk di hari ke-7 cuma itu aja ya jadi paksu enggak minta lauk yang lain jadi di hari ke-7 cuma ini tumis telur puyuh dicampur sama putren dicampur sama wortel nah kalau di hari ke-8 aku mau masak kupat tahu Hai kupat tahu sendiri itu bahannya apa jadi ada ketupat ya nanti dibuat terus ada tahu putih ya yang sudah aku beli ada juga bahan yang lain seledri aku juga udah beli nah kalau kubis memang tidak aku beli ya karena aku masih punya stok sisa di pekan-pekan yang lalu yang aku beli kemudian untuk tambahan lagi itu biasanya aku bikin kecamba kecamba itu juga aku nggak beli ya bun tapi nanti aku buat dari kacang hijau itu pun kalau aku mau buat ya tapi kalau misalkan nggak pakai kecamba juga nggak apa-apa oh iya ini kan ada daun pisang ya daun pisang itu aku gunakan untuk membuat nasi bakar ya bun tapi ini untuk daun pisang 5000 kalau nggak salah kemarin dapatnya sekitar 10 lembaran ya bun 10 lembar atau lebih gitu nah ini juga nggak habis semua ya paling aku cuma pakai sekitar 4 atau 5 jadi masih ada sisanya nah itu dia ya Bunda untuk meal plan yang sudah aku buat ya di pekan ke-2 bulan Juli Alhamdulillah kalau misalkan udah membuat meal plan seperti ini selama satu pekan itu udah lega rasanya ya bun karena selama satu pekan ke depan kita tuh nggak bingung lagi ya nanti mau masak apa jadi tinggal buka buku ini tinggal buka catatan ini terus dilihat Oh hari ini masak ini gitu terus ambil kekulkas deh tinggal masak oh iya kemarin itu ada yang nulis di kolom komentar videoku beliau itu tanya intinya apakah menu yang aku buat itu untuk seharian jadi sekali masak ya betul sekali jadi menu ini aku masaknya cuma sekali ya Bunda di pagi harinya jadi memang karena ini untuk berdua kalau misalkan masaknya setiap apa namanya di satu hari itu beda-beda menu kayak itu riwuh banget ya bun makanya aku tuh memang bikinnya itu di pagi hari nanti di malam hari kalau misalkan ada menu yang perlu diangetin yang tinggal diangetin tapi kalau misalkan ada menu talur goreng atau tempe goreng biasanya aku tuh goreng lagi ya di malam harinya nah itu dia ya Bunda meal plan yang hari ini sudah aku buat semoga ini bisa menginspirasi Bunda-Bunda semuanya ya yang mungkin juga sedang mencari ide menu masakan ya selama satu pekan nah ini tuh kebetulan ada satu pekan lebih sehari ya Bunda karena memang ini tuh di luar rencana ya yang tadinya aku tuh cuma mau beli bahan masakan selama tujuh hari tapi kemarin ngelihat ada daun kenikit akhirnya beli oke Bunda sampai disini dulu ya video dari aku terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semua bye-bye